Intro Halo, gue youtuber Kepo Kali ini gue bakal ngebahas video klip Bad vs Good Ya seperti kalian semua tau, video klip dari yang lag fit Awkarin Bad itu Ada parodinya, yaitu Good Yang juga menjadi viral ya Karena sudah mencapai 2.647.000 view Like nya 100.000, dislike nya 3.000 Mereka di respon positif Sedangkan video klip Bad, yang aslinya yang lag fit Awkarin ini 8.000.000 view Like nya 78.000 dan dislike nya 254.000 Jadi keliatan banget mereka di respon negatif Karena jumlah dislike nya itu 3 kali lipat ketimbang jumlah like nya Dan sebenernya video klip dari yang lag fit Awkarin Bad ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya Kalian bisa klik anotasi ataupun cek description Ada link nya udah gue taruh Kalian bisa klik dan itu pembahasan gue tentang video klip dari yang lag fit Awkarin Bad Oke gue bakal ngebahas liriknya dari Good Jadi udah jelas kalau liriknya tuh kebalikan dari Bad Mengisyaratkan supaya generasi muda tuh menjadi anak baik-baik Yang memanggakan orang tua baik dari sisi akademis maupun kepribadian Dan disini kita bisa lihat di deskripsinya tuh Aldi Masih lihat ya liriknya ya Mereka bilang diriku itu jadius Hafal semua rumus matkul kalkulus Dari SD berprestasi Kemudian kuliah pun tetep oke Lulusan kumlau dari ITB Lanjut ambil MBA di UK Pake beasiswa LPDP Ini bener-bener luar biasa sih sempurna banget ya Dan kemudian Jasmine nyanyi karakter itu goals yang utama Saling hormat juga tengah ngerasa Aku baik hati Aku takut dosa Kalau yang Alkarin kan Kalian semua suci Aku yang berdosa Kemudian I'm a good boy Belajar itu hal yang utama IPK selalu di atas tiga Aku bikin bangga mama sama papa Ini Jasmine nyanyi Gayaku sopan Meskipun mereka bilang cupu gak gaul Aku sih oke Mereka ngajak nongkrong Aku bilang no way Mending aku pulang ke rumah dan nonton Golden Way Jadi yang sebenernya Golden Way ini tuh Kuat dari Mario Teguh Ada juga yang di akhir video tuh ada kuat dari Mario Teguh juga ya Dan sebenernya kurang tepat kalau sekarang Ngasih liriknya tentang Mario Teguh Karena Mario Teguh tuh lagi di ujung tanduk Bahkan acaranya yang Golden Way itu sudah diberhentikan kan Karena kasusnya dengan Kiss Winar Yang mengaku anaknya itu Di Youtube juga banyak Kalian bisa cek Jadi Mario Teguh bener-bener sekarang lagi di sorot publik ya Karena masih gak tau juga benar atau salah Tapi kebanyakan publik sih Bilang Mario Teguh salah gitu Jadi lagi disudutkan Jadi sebenernya ya bisa dibilang Agak kurang tepat timingnya Karena ngasih kuat Mario Teguh Dan di liriknya juga ada Mario Teguh Tapi mungkin waktu dia bikin video klip ini Atau lagi bikin liriknya Waktu itu Mario Teguh masih adem ayam gitu Belum kena kasus kayak sekarang Dan ternyata setelah di upload Mario Teguh kena kasus Itulah dia Jadi kurang tepat aja timingnya Dan satu lagi mungkin Kayaknya bagus deh kalau misalnya dibikin video klipnya Karena ini kan video klipnya udah ambil dari yang lagnya langsung Kalau misalnya Good ini dibikin video klipnya Dan modelnya ya mereka berdua gitu langsung nyanyi Kayaknya keren sih Soalnya karakter Good ini karakternya Good kurang nyatu gitu Sama yang yang lag jelas karena berbeda kan kebalikan gitu Sebenarnya dibikin video klip yang baru Itu ya saran aja sih Kayaknya bisa lebih booming gitu Kalau misalnya dibikin video klipnya Oke dan gue bakal lanjut ke Liriknya Dan kita bisa lihat disini ada yang gue suka sih Liriknya Mandiri hobiku membaca katanya Training paling ku suka Tetap santun pasti aku bisa Pro modelku itu Siti Nurhaliza Pengen jadi sosok wanita cerdas dan menang Sansil Hijabhan 2017 Memang gue anak baik Luar dalam gue cantik Gue inget kata titik puspa Jangan terjebak pergaluan remaja Gue gak pacaran itu kan bahaya Kalau suka tarufan aja katanya Tapi emang liriknya mengajakkan hal yang positif ya Makanya responnya juga positif dari penonton Youtube Indonesia Dan kita bakal kenalin lebih deket sama penyanyinya Tapi yang pertama gue bakal bacain dulu komen-komennya ya Kala jauh nih yang lag cakepan ini daripada aslinya Dari Dim Dim Koloni Walaupun parodi tapi bagus banget Terutama pemilihan diksinya yang keren Gak semua orang ngerti apa itu Kalkulus, Kublau, MBA, DUK, BASISO, LPDP, dan lain-lain MBA, DUK, fans yang lag yang rata-rata masih bocah Mana ngerti paling bongong doang Ini yang bikin parodi ini cerdas, jenius Gue convert ini video, gue jadiin ringtone Pas dibahas bayi bunyi, gue diemin aja Semua mata tertuju padaku Suara ceweknya lebih enak daripada suara Alkarin Kata Fahira Ardini Parodi terbaik Jadi seperti lagu ofisial yang positif Ya banyak banget komen-komen positifnya ya Dan kita bakal baca dulu artikel dari Yacht Manual Ketika video clip badnya yang lag dan Alkarin perlu direvisi Hadirlah good Jadi kan kita tau kalau video clip dari yang lag ini jumlah dislike-nya tinggi Banyak yang gak suka Alasannya sih karena kata artikel ini Video clipnya kelewat klise Lirik lagunya terlalu membela diri Suaranya Alkarin memang gak enak Katanya Jadi gak disukai orang Karena konsep keseluruhan lagu dan video ini cukup meresahkan Masa Alkarin menyatakan kelakuannya masih dalam batas wajar Maka demi kebaikan bersama Aldi dan Jasmine berinisiatif merevisi lagu Bad menjadi good Ya dia sendiri sebenernya udah sering ya bikin Aldi dan Jasmine sering bikin cover dan remik macam-macam lagu Dan ngeremik lagunya ADC, lagu Top 40, macam-macam Biasanya kita upload di SoundCloud Dan akhirnya kepikiran untuk bikin parodinya Bad Dan ternyata Jasmine ini adalah alumni Universitas Indonesia Jurusan Psikologi Angkatan 2012 Membuatannya simple katanya Doyan bikin lirik sehingga proses penulisan liriknya cepat Yang membuat 70% dari lirik good ini temannya Aldi Dan Aldi ini adalah jurusan Teknik Industri ITB Angkatan 2007 Yang satu UI, yang satu ITB Dua-duanya udah pasti otaknya encer ya, cerdas Pantes aja lirik lagunya tuh keliatan banget Cerdas, kadang gak semua orang ngerti sama hal-hal yang ada di dalam lirik lagu itu Hanya orang-orang yang berpendidikan sih yang ngerti Sikap baik-baik anak muda dari sisi akademis Sementara Jasmine mencapain sikap-sikap baik dari sisi ahlak Jadi kalau Aldi kan dari sisi akademis, kalau Jasmine dari sisi ahlak Kemudian liriknya mencerminkan keperluan masing-masing gak sih? Aldi sih enggak kumlau ya Enggak kok kita standar aja, prestasi akademis kita biasa aja Jeblok enggak, kumlau juga enggak Ahlak kita juga enggak alim banget, tapi gak se-aukarin juga Jadi sedang-sedang aja lah katanya Ya Jasmine berteori kenapa bisa sukses video ini Karena mungkin orang-orang juga udah capek dengan konten-konten yang bad kids Melulu Bosan gak sih media sosial sekarang berisi influencer anak muda yang mengagungkan kelakuan bad semua Padahal mungkin anak muda juga butuh penutan sikap yang good Jadi deh kita buat versi lucu-lucuannya katanya Alhamdulillah diterima sama siarakat Nah ini Aldi Dan ini adalah Jasmine Netizen mengira Prodigood ini dibuat untuk mencela Tapi sebenarnya Jasmine dan Aldi bukan hater Menurut gue video klip bad itu bagus kok kata Jasmine Lagunya juga lumayan, meski menjujur masih lebih bagus Lagu-lagu yang lag yang sebelumnya Dan menurutku lagu bad ini juga gak nyontek lagunya CL dan Diplo Seperti yang dibilang banyak orang Kalaupun mirip yang Magnumi saja Cuma masalahnya kontennya yang lag memang gak tersaring Sementara penggemar dia banyak yang masih SD Terus meskipun menurut gue yang lag adalah seorang rapper yang lumayan Tapi kenapa dia harus duet bareng Al Karin sih Untuk donkak popularitas ya Al Karin tuh gak bisa bernyanyi dengan baik Dan sering banget offbeat Melihat puluhan ribu komentar senada di halaman Youtube Bet kayaknya seluruh dunia juga berpendapat seperti itu sih Berpendapat seperti itu Maka kita cukup bersyukur ada versi revisinya seperti good Biar hidup seimbang dikit lah ya katanya Sukses selalu Yangdi dan Aujazmin Semoga nanti beneran bisa kumlau dan lolos sansil hijabhan 2017 Oke dan ini adalah blog penyanyinya yaitu Aldi Jadi Aldi disini di blog ini bilang kalau dia sangat bahagia ya Karena bisa mencapai di atas 2 juta view Mayoritas melihatnya Mayoritas merasa terhibur dengan karyanya katanya Lebih senang lagi karena banyak yang mengambil sisi positifnya Dan memilih menjadi good Itu kata Aldi Dan Aldi akan membuat lagi karya-karya selanjutnya Jadi kita tinggal tunggu aja karya selanjutnya apa Dan ini adalah blognya Jasmine Nah disini Jasmine campur-campur sih Ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Tapi intinya dia itu Mengumumkakan gitu pendapat dia Dan perasaan dia setelah menjadi seorang Celebrity dadakan ya Karena dia langsung dapat 2 juta setengah view Dan pasti banyak orang yang udah mulai tahu Dan mulai cari-cari tahu siapa si Jasmine itu katanya Tapi dia sendiri gak suka katanya Menjadi seorang yang terkenal Awal-awal dia senang Tapi lama-lama kayaknya terlalu berlebihan deh Dia lebih suka menjadi seorang yang guru gitu ya Kalau gue lihat disini dia lebih suka menjadi guru Ataupun pelatih Kalau bernyanyi itu cuma hobi saja Bukan sesuatu yang ingin saya jadikan penghasilan Atau rutinitas katanya Dan disini dia juga curhat Kalau conversion rate di Youtube kecil Karena walaupun udah dapat 2 juta setengah view Tapi subscribernya cuma sekarang Udah 6.500an ya Itu udah lumayan sih Dan dia sendiri bilang katanya Membuat video klip good ini Cuma butuh waktu sebentar Rekamnya cuma sejam 20 menit Aldi Sebentar 40 menit Jasmine Edit rekaman sejam Kemudian edit video sejam Jadi sekitar 3 jam ya Dia bikin video klip ini Dan menjadi booming 2 juta 600 ribu Oke dan ini adalah Aldi dan Jasmine Dan Jasmine bilang No more of Jasmine Atau Sunseal Hijabhan 2017 Kalau yang gak mau ngajak nyanyi ya fun aja Masih saya terima Tapi kalau Hijabhan Duh saya bukan enak pageant nih katanya Nah dari tulisan blog ini Kita tau ya kalau Jasmine ini cerdas Kelihatan dari tulisannya gitu Berkualitas Ya maklum lah anak UI gitu Pasti otaknya juga encer Dan Aldi juga anak ITB Dua-duanya otaknya encer Yang gak heran bikin lirik di lagu juga Hasilnya luar biasa Oke kalau kita melihat dari komentarnya Kita semua juga tau Kalau parodinya itu Lebih dapet respon positif Ketimbang yang aslinya Bisa dilihat juga Dari jumlah like Kalau yang asli kan Kebanyakan di respon negatif Sampai-sampai yang like Dan Aukarin tuh Buat video klarifikasi Ya dari sini kita tau Kalau mayoritas netizen Atau penonton Youtube Indonesia itu Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang jelek Mana yang membawa pengaruh positif Dan mana yang membawa pengaruh negatif Lebih baik jadi anak baik Dengan nilai saik Daripada ngomong kasar Tapi masih batas wajar Dan lebih baik Aku anak baik Aku takut dosa Daripada kalian semua suci Aku yang berdosa Ya kesimpulannya Mudah-mudahan adik-adik kita juga Yang nonton Bisa bedain ya Terutama dari sisi lirik Dari kedua lagu ini Mana yang lebih baik Untuk ditiru Karena udah jelas Ini kan good Yang lebih baik untuk ditiru gitu Jadi lebih baik kita meniru Sesuatu yang positif Daripada yang negatif Oke mungkin segitu dulu Dari gue Youtuber Kepo Jangan lupa untuk komen Like share dan subscribe Channel gue Youtuber Kepo Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax